Intro Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang tertimbun longsor setelah diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski terjadi di jam kantor. Inilah kondisi Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kantor ini tertimbun longsor setelah hujan yang dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Kupang dan sekitarnya selama tiga hari terakhir ini. Tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini, namun seluruh pegawai yang sedang bekerja terpaksa keluar dari kantor untuk menyelamatkan diri mereka. Sejumlah peralatan kantor seperti komputer, dokumen penting, serta kursi dan meja rusak akibat tertimbun longsor. Pihak kantor Syabandar mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 11 pagi diawali dengan bunyi gemuruh dan tiba-tiba materi longsor sudah melubar ke kantor. Tadi kejadiannya sekitar jam 11.35. Kalau tidak salah, kebetulan saya telah sanah harian dari Kepala Kantor, Kepala Kabarnya Langmu, Kudang, Jakarta. Jadi pas kejun itu dan ke atas, teman-teman yang bagian dikat itu kita yang dengar kayak bunyi gemuruh. Gemuruh lah. Tiba-tiba macam gini, sudah rumpu semua. Nah, di bawah itu adalah aset kita juga, tapi ditempati oleh seksi Kabupaten. Seksi ke Sumatera Layar. Jadi untuk yang kita lihat, tidak ada peruan di luar, karena di situ ada tempat tentaraan untuk parkir kantor, tidak ada kendaraan juga yang mengalami jatuh, tapi ada beberapa bagian di kantor bawah yang tertentu. Saat ini pihak kantor Syabandar masih mendata kerugian material akibat longsor, sehingga belum bisa memastikan kerugian akibat bencana alam ini. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Ainus melaporkan.